Nah, ada dua cara, tiga bahkan, kalau penjumlahan vektor gaya yang tidak segaris, yaitu dengan metode segitiga, metode poligon, dan jajar genjak. Kita coba dulu metode segitiga, nah, kita pakai pad simulation, masih pakai pad simulation, kita klik pad simulation, tunggu beberapa saat. Nah, kemarin yang ekspor wandi, sekarang ekspor yang 2D, kita coba, ini metode segitiga, ya. Kita anggap juga, itu 1 cm mewakili berapa Newton, gitu ya. Seperti tadi, 1 cm mewakili 10 Newton, berarti kita anggap, misalkan, ada vektor A. Vektor A. Ini, dia arahnya ke kanan, kemudian, besarnya adalah 6, atau bisa kita sebut 60 Newton. Nah, sebesar 8 cm, berarti 80 Newton. Berapa total resultant gaya yang bekerja pada vektor A, ditambah vektor B? Langsung saja, caranya sederhana sebetulnya. Kalau menggambar biasa, ya sudah, hubungkan ekor dari vektor A, dihubungkan dengan kepala atau ujung dari vektor B. Seperti itu. Nah, itulah resultant gaya-nya. Sekali lagi, untuk mencari resultant gaya-nya, kalau menggambar biasa adalah, menghubungkan ekor dari vektor A dengan kepala dari vektor B. Begitu. Tetapi, kalau dengan path simulation, sederhana. Kita tinggal, klik, sum. Nah, hasilnya ternyata, seperti ini. 10 cm, atau 100 Newton. Begitu. Nah, kalau untuk perhitungannya gimana? Kita nanti akan coba. Dengan rumus pitagoras. Kenapa pitagoras? Karena ini adalah segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku berarti berlaku rumus pitagoras. Untuk mencari sisi miringnya. Seperti apa? Kita lihat. Nah, bisa lain dengan metode grafis. Kita juga bisa menghitung resultantnya. Kalau dengan segitiga siku-siku itu dengan rumus pitagoras. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Kita lihat A-nya berapa disini. A-nya itu adalah 6. B-nya 8. Berarti ditanya sisi miringnya berapa. Sudah rumus pitagoras. S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi, berapa akar 36 tambah 64? Akar 100. Akar 100 berapa? Hasilnya. 10. Nah, sama kan hasilnya. Ini bisa digunakan untuk mencocokkan. Apakah dari hasilnya? Penggambaran itu sama dengan perhitungan. Itu 10 cm berarti berapa hasilnya? 100 N. Itu sama-sama 100 N. Itu semoga jelas. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai segitiga yang siku-siku. Bagaimana kalau yang tidak siku-siku? Atau yang membentuk sudut tertentu? Kita lihat disini. Kita kembalikan dulu hapus semuanya. Nah, misalkan ada vektor A. Kita buat mendatarnya ya. Misalkan 10 cm. Kemudian ditambah vektor B. Yang membentuk sudut tertentu dari arah horizontal. Seperti ini. Kita gabungkan. Membentuk sudut tertentu. Sudutnya berapa? Kita bisa lihat disini. Ya. Kita buat misalkan 45 ya. Membentuk sudut tertentu. 45 derajat terhadap bidang datar. Terus berarti caranya sama. Kalau menggambar papet buku biasa adalah temukan ekor dari vektor A ke kepala atau ujung dari vektor B. Tinggal tarik garis lurus seperti itu. Nah, ketemu hasilnya berapa. Kalau kita pakai pet lebih mudah tinggal klik ini. Nah, kita lihat hasilnya adalah sekitar 18,4. Seperti itu ya. Kalau pakai penggaris ya berarti 1 cm mewakili misalkan 10 N. Berarti kalau 10 cm mewakili 100 N. Begitu sebaliknya. Jadi, kalau disini 10 cm. Disini 9,9 maka hasilnya 18,4. Diperlukan dari mana? Dari menarik garis lurus ujung ekor dari vektor A. Tarik ke ujung kepalanya, vektor B. Seperti itu. Semoga semakin jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video vektor berikutnya.